Assalamualaikum secara buatnya mudah cuma diaduk aja rasanya enak legit dan manis gurih langsung aja yuk kita simak videonya dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan share ya sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya di sini saya pakai 225 gram tepung beras 150 gram tepung tapioca 250 gram gula merah setengah sendok teh garam 2 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan dan 900 ml air kemudian untuk lapisannya disini saya pakai satu lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan seperempat sendok teh garam dan 100 gram kelapa parut yang sedang ya jangan yang tua dan kulitnya sudah dikupas sekarang kita larutkan dulu gula merah kita masukkan daun pandan garam dan air kemudian kita nyalakan kompornya setelah itu kita masak sampai gula merahnya larut ini air gulanya sudah mendidih dan gula merahnya sudah larut semua sekarang kita matikan kompornya dan kita tunggu sampai air gulanya hangat kuku atau dingin selanjutnya kita buat adonannya kita tuangkan tepung beras tepung tapioca dan air gula yang tadi kita masak dan ini sudah dalam keadaan hangat kuku setelah itu kita aduk kita tuangkan airnya secara bertahap ya kemudian kita aduk lagi adonannya sampai halus dan tidak ada tepung yang menggumpal oke ini adonannya sudah halus selanjutnya saya mau saring adonannya supaya adonannya terpisah dari serat gula merah sehingga adonannya bersih dan halus ini terlihat serat gula merahnya setelah itu adonannya kita sisihkan dulu di sini saya sudah siapkan cetakan kue talam sekarang kita olesi cetakannya dengan minyak goreng kemudian kita tuangkan adonannya ke dalam cetakan kita tuangkan adonannya 3 per 4 dari cetakan tidak usah sampai penuh selanjutnya kita kukus adonannya disini saya sudah panaskan kukusan sekarang langsung kita kukus aja adonannya kita kukus adonannya dengan api sedang selama 20 menit dan jangan lupa tutup pancinya dilapisi kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke dalam kue sambil menunggu adonannya dikukus kita buat lapisannya kita campurkan kelapa parut dan garam setelah itu kita aduk sampai rata kemudian kita beri daun pandan ini udah 20 menit sekarang kita angkat tutup pancinya ini kue lumpang gula merahnya sudah matang dan membentuk lubang di bagian tengah sekarang kita angkat dan kita tunggu dingin baru setelah itu kita keluarkan dari cetakan sambil menunggu kuenya dingin kita kukus kelapa parutnya selama 15 menit setelah 15 menit kita angkat kelapa parutnya ini dia tampilannya seperti ini ini kue lumpang gula merahnya sudah dingin ini membentuk lubang di bagian tengah dan jadinya cantik banget sekarang kita keluarkan dari cetakan selanjutnya kita lapisi dengan kelapa parut ini dia tampilannya seperti ini kita keluarkan semua kue lumpangnya dari cetakan setelah itu kita lapisi dengan kelapa parut oke kawan mau masak ini dia kue lumpang gula merahnya udah jadi sekarang kita coba satu resep menghasilkan 37 piece kue resep ini bisa untuk ide jualan atau isian snack box cara buatnya mudah cuma diaduk aja rasanya enak kenyal dan manis gurih terima kasih sudah menonton video saya sampai ketemu di resep berikutnya dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe supaya channel saya bisa lebih berkembang dan tekan loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum